Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal pas atau was ya mata pelajaran SBDP kelas 4 SD atau MI semesta 1 tahun 2022 bisa tak kunci jawabannya Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal pas was mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi atau di bagian playlist Oke, dan mari kita mulai untuk latihan soal pas was SBDP lagu yang bertempo cepat dinyanyikan dengan A. sedih B. marah C. semangat dan D. pilu jawaban yang benar adalah C. semangat lagu yang bertempo cepat dinyanyikan dengan semangat C. jawabannya potongan gambar yang disatukan akan membentuk A. montasi B. poster C. kolasi dan D. mozaik maka jawaban yang benar adalah A ya montasi jawabannya jadi potongan gambar yang disatukan akan membentuk montasi A. jawabannya teknik pengerjaan kolasi adalah A. memotong-motong gambar B. menyusun gambar dari berbagai potongan bahan C. melukis pada kertas gambar D. menempel kertas atau kain pada permukaan gambar maka jawaban yang benar adalah D. menempel kertas atau kain pada permukaan gambar saat membuat karya seni rupa kita harus titik-titik agar dihasilkan karya yang baik oke yang tepat untuk mengisi titik-titik ini apa A. kreatif B. mandiri C. jujur D. teliti maka jawaban yang benar adalah A. kreatif saat membuat karya seni rupa kita harus kreatif agar dihasilkan karya yang baik A. jawabannya gambar ilustrasi di samping menjelaskan tentang oke ini gambarnya A. pantai B. ruang UKS C. pohon kelapa dan D. bunga mawar maka jawaban yang benar adalah D. ya bunga mawar jawabannya digambar ilustrasi di samping menjelaskan tentang bunga mawar D. jawabannya tarian saman adalah tarian dari suku titik-titik di nanggro Aceh Darussalam oke yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa A. tanjung B. nias C. gayo D. bugis maka jawaban yang jawaban yang benar adalah C. gayo jawabannya tarian saman adalah tarian dari suku gayo di nanggro Aceh ya itu jawabannya tari saman biasanya ditarikan oleh penari yang jumlahnya A. banyak B. dua orang C. satu orang D. sedikit maka jawaban yang benar adalah A. banyak jawabannya tari saman biasanya ditarikan oleh penari yang jumlahnya banyak A. jawabannya penonton harus bisa memberikan titik-titik pada saat peragaan dari saman oke yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa A. pingkisan B. teriakan C. hadiah D. apresiasi jawaban yang benar adalah D. apresiasi penonton harus bisa memberi apresiasi pada saat peragaan dari saman ya D. jawabannya Tanda tempoh berguna untuk A. mempelajari cara bermain musik B. membaca nada C. mempercepat dan memperlambat lagu D. menunjukkan bunyi nada jawaban yang benar adalah C. mempercepat dan memperlambat lagu ditanda tempo berguna untuk mempercepat dan memperlambat lagu C ya jawabannya 1 2 3 4 5 6 7 1 adalah simbol A. birama lagu B. not balok C. not angka D. kunci jawaban yang benar adalah C. not angka 1 2 3 4 5 6 7 1 adalah simbol not angka C. jawabannya dari bunga jempa terbagi dalam titik-titik gerakan A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 maka jawaban yang benar adalah B. 2 ya jadi tari bunga jempa terbagi dalam 2 gerakan B. jawabannya bunga jempa mempunyai arti A. bunga jempa B. bunga melati C. bunga anggrek D. bunga mawar jawaban yang benar adalah A. bunga cempaka bunga jempa mempunyai arti bunga cempaka A. jawabannya Tari bunga jempa berasal dari daerah A. Aceh B. Bengkulu C. Medan D. Palembang jawaban yang benar adalah A. Aceh jawabannya Tari bunga jempa berasal dari daerah A. Aceh A. jawabannya suatu penilaian terhadap suatu karya seni disebut A. kekuatan seni B. kemurnian seni C. kehebatan seni D. apresiasi seni jawaban yang benar adalah D. apresiasi seni satu penilaian terhadap suatu karya seni disebut apresiasi seni D. jawabannya G. gerakan merupakan salah satu unsur A. tatarias B. busana C. tari D. properti Maka jawaban yang benar C. tari gerakan merupakan salah satu unsur tari C. jawabannya Tempo dalam lagu maju tak gentar adalah A. marsia B. andante C. alegro D. grafi jawaban yang benar adalah A. marsia Tempo dalam lagu maju tak gentar adalah Marsia A. jawabannya Gambar yang menjelaskan suatu benda cerita atau peristiwa disebut gambar A. ekspresi B. khayalan C. imaginatif D. ilustrasi Jawaban yang benar adalah D. ilustrasi D. ilustrasi Di gambar yang menjelaskan suatu benda cerita atau peristiwa disebut gambar ilustrasi D. jawaban lagu yang biasa dinyanyikan untuk mengendang jasa seorang guru adalah A. ibu pertiwi B. ibu kita kartini C. pada pahlawan D. pahlawan tanpa tanda jasa Maka jawaban yang benar adalah D. ya itu pahlawan tanpa tanda jasa jawabannya Tanda tempo cepat biasanya menggambarkan suasana hati yang A. semangat B. tenang C. sedih D. marah Maka jawaban yang benar adalah A. semangat jawabannya Tanda tempo cepat biasanya menggambarkan suasana hati yang semangat A. ya jawabannya contoh tanda tempo adalah A. moderato sama dengan sedang B. 4 per 4 C. D. sama dengan do D. M. F jawaban yang benar adalah A. ya moderato sama dengan sedang contoh tanda tempo adalah moderato sama dengan sedang karya seni karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan cara menempel bahan alami pada permukaan gambar disebut A. mozaik B. lukisan C. patung D. ilustrasi Maka jawaban yang benar adalah A. mozaik jawabannya D. karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan cara menempel bahan alami pada permukaan gambar disebut dengan mozaik A. jawabannya bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kolasei adalah A. kaca B. keramik C. air D. daun Maka jawaban yang benar adalah D. daun di bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kolasei adalah daun D. jawabannya menyusun gambar-gambar objek menjadi gambar baru disebut A. mozaik B. kolasei C. montasei D. origami jawaban yang benar adalah C. montasei menyusun gambar-gambar objek menjadi gambar baru disebut montase C. ya jawabannya unsur seni rupa yang dapat membuat gambar lebih indah disebut A. garis B. warna C. goresan D. bidang Maka jawaban yang benar B. warna unsur seni rupa yang dapat membuat gambar lebih indah disebut warna B. ya jawabannya sebelum membuat gambar sebaiknya kita terlebih dahulu membuat A. judul B. warna C. sketsa C. deskripsi ya maaf dan D. sketsa maka jawaban yang benar adalah D. ya sketsa jawabannya disebelum membuat gambar sebaiknya kita terlebih dahulu membuat sketsa D. ya jawabannya cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan disebut A. syair lagu B. ritme lagu C. tempo lagu D. melodi jawabannya benar adalah C. tempo lagu cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu C. jawabannya tempoh sedang dalam lagu disebut A. moderato B. presto C. adigio dan D. alergo jawabannya yang benar adalah A. moderato tempoh sedang dalam lagu disebut A. moderato lagu lagu menanam jagung diciptakan oleh A. sima juntak B. h. muntahar C. w. r. supratman dan D. ibusud jawaban yang benar adalah D. ibusud jawabannya di lagu menanam jagung diciptakan oleh ibusud D. jawabannya ukuran kecepatan dalam birama lagu disebut A. tempo B. lagu C. nada dan D. musik jawaban yang benar adalah A. tempo jawabannya not angka dalam lagu ditulis dengan lambang A. angka B. bendera C. balok dan D. dinamik jawaban yang benar adalah A. angka jawabannya not angka dalam lagu ditulis dengan lambang angka A. jawabannya lukisan yang dipasang di dinding rumah termasuk karya seni A. 4 dimensi B. 3 dimensi C. 2 dimensi dan D. goresan jawaban yang benar adalah C. C. yaitu 2 dimensi Fas bunga yang diletakkan di atas meja termasuk karya seni A. 2 dimensi B. bidang datar C. goresan D. 3 dimensi maka jawaban yang benar adalah D. 3 dimensi di pas bunga yang diletakkan di atas meja termasuk karya seni 3 dimensi D. jawabannya oke itulah latihan kita pada hari ini jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati